selamat menikmati semoga dengan bacaan doa tadi Allah lebih memberkahi pembelajaran kita bersama hari ini kita akan belajar huruf kapital dan tanda baca nah materi ini tentu saja kalian sudah pernah belajar dari kelas TKB mungkin untuk huruf kapital sebagai nama orang awal kalimat nah sekarang kita akan belajar huruf kapital lebih detail lagi 1, 2, 3 kamu juga sudah pernah 4 juga sudah seiring berkembangnya informasi yang kalian ketahui ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan maka huruf kapital dan tanda baca menyertainya semakin banyak yang bisa kita pelajari kita akan belajar 9 penggunaan huruf kapital dan tanda baca nah ini 9 yang akan kita pelajari untuk huruf kapital yang pertama huruf kapital dipakai untuk awal kalimat dia membaca buku apa maksudnya? dari 2 kalimat ini D dan A ditulis dengan huruf kapital karena dia berada di awal kalimat lanjut contoh yang kedua huruf pertama petikan langsung adik bertanya kapan kita pulang? Andra berkata aku akan ikut homestay bulan ini kapan kita pulang? aku akan ikut homestay bulan ini adalah petikan di dalam kalimat langsung sehingga dia ditulis dengan huruf kapital pada kata kapan dan aku pada kata A pada kata aku ya contoh ketiga huruf pertama nama kitab suci Tuhan dan kata ganti untuk Tuhan Allah kata ganti untuk Tuhan kan? Allah yang maha pengasih Tuhan hanya satu dialah yang maha kuasa Tuhan akan menunjukkan jalan kepadanya nya sebagai kata ganti Tuhan N nya ditulis dengan huruf kapital begitu juga dengan dia dialah berarti dia Allah ya dengan huruf kapital juga contoh yang keempat huruf pertama nama gelar kehormatan keturunan keagamaan yang diikuti nama orang saya bertemu Kiai Mustafa Bisri karena ada kata Mustafa Bisri maka kamu menuliskan K pada kata Kiai dengan huruf kapital beda dengan kakekku seorang Kiai maka K nya tetap dengan huruf kecil kemudian pahlawan dari Sulawesi adalah Sultan Hasanuddin karena ada Hasanuddin nya maka sultannya ditulis dengan S kecil beda dengan aku ke alun-alun melihat seorang Sultan kamu tidak menyebutkan Sultan siapa maka S nya tetap dengan huruf kecil contoh yang kelima huruf pertama nama jabatan yang diikuti oleh nama orang instansi atau nama tempat instansi itu bisa sekolah kantor nah contohnya sidang itu dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena ada nama Susilo Bambang Yudhoyono maka P pada kata Presiden ditulis dengan huruf kapital begitu halnya dengan kegiatan itu sudah direncanakan oleh Bupati Sleman karena ada Sleman ada Bantul Kulon Progo nah maka Bupati disertai tempat menjabat B nya ditulis dengan huruf kapital lanjut contoh ke enam huruf pertama nama bangsa suku bangsa dan bahasa namanya ya nak ya nama berarti Eskimo Sunda Indonesia sedangkan bangsa suku bahasanya ditulis tetap dengan huruf kecil contoh yang ke tujuh huruf pertama nama tahun bulan hari dan hari raya saya libur setiap hari Sabtu Minggu berarti seni selasara bu Kamis Jumat Sabtu Minggu semuanya ditulis dengan huruf kapital di awal katanya begitu juga dengan bulan Juni berarti Januari sampai Desember juga ya nak ya Nia lahir pada bulan Juni Nia nama orang N kapital dan J Juni nama bulan diawali dengan huruf kapital juga contoh yang ke delapan unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama geografi unsur geografi itu kan ada kenampakan alam dan kenampakan buatan kenampakan alam ada dengan sendirinya ya misalnya sungai samudera laut tapi ada juga yang kenampakan alam buatan seperti sembatan jalan nah itu ditulis ketika ada unsur geografi yang bergabung dengan namanya ketika ada namanya maka unsur geografi itu ditulis dengan huruf kapital misalnya sungai musik ya namanya musik nah unsur geografinya sungai maka S kapital M kapital jalan seturan unsur geografinya jalan namanya seturan jadi ditulis dengan J dan S kapital begitu juga dengan dataran tinggi dien contoh terakhir nomor 9 huruf kapital dipakai untuk nama diri geografi jika kata yang mendahulinya menggambarkan kekhasan budaya jadi khas suatu tempat ukiran Jepara PMP Palimbang Sarung Samarinda Gudeg Jogja biasanya dijadikan olah-olah Jepara Palimbang Samarinda Jogja karena daerahnya maka dia ditulis dengan huruf awal kapital tapi ketika ukiran PMP Sarung Gudeg itu tetap ditulis dengan huruf kecil bagaimana sudah jelas tentang penggunaan huruf kapital 9 tadi misyakin kalian sudah jelas kita beralih ke topik selanjutnya yaitu tanda baca tanda titik dan tanda koma tanda titik digunakan di akhir kalimat itu kalian pelajari dari kelas bawah kelas 1 tapi juga ada penggunaan tanda titik yang lain yaitu untuk memisahkan jam dan menit misalnya aku bangun pukul 4.30 waktu Indonesia Barat kamu gak perlu bilang titik tapi kamu cukup bilang aku bangun pukul setengah 5 waktu Indonesia Barat atau aku bangun pukul 4.30 waktu Indonesia Barat kemudian tanda koma digunakan untuk menuliskan rincian yang lebih dari 2 jika kamu ingin menjelaskan sesuatu dan lebih dari 2 3 4 dan seterusnya maka perlu ada koma disini ada pisang anggur pepaya apel maka Ani memberi pisang koma anggur koma pepaya dan apel lanjut tanda peti dan tanda titik 2 tanda peti dipakai untuk menuliskan kalimat langsung Doni berkata apakah kamu sudah makan di dalamnya itu ada petikan maka dia ditulis dengan huruf awal kapital dan ingat petikan yang kedua itu diberikan di sebelah tanda baca atau setelahnya ya nak ya tanda titik 2 tanda titik 2 dipakai untuk memisahkan hipernim dan hiponim jadi ada kata umum dan kata khususnya kata umum misalnya sayuran buah hewan kata khususnya ini kalau sayuran ada bayang wortel buncis maka itu perlu dipisahkan dengan titik 2 dan tentunya dengan koma lanjut tanda hubung dan tanda tanya tanda hubung sering kamu pakai ketika kamu menulis sudah sampai ujung belum selesai maka perlu memenggal suku kata dengan tanda hubung bisa juga dengan kata ulang ya anak-anak berulang-ulang tanda tanya untuk mengakhiri tanda tanya kata kalimat tanya mudah sekali ini ya nak nah yang terakhir adalah tanda seru tanda seru bukan berarti marah tanda seru untuk kekangguman wow indah sekali gunung merapi pagi ini bisa juga untuk kalimat yang permintaan tolong tolong ambilkan buku bahasa Indonesia itu misalnya begitu nah ini ada soal latihan yang bisa kamu kerjakan di buku tulis boleh dikumpulkan boleh juga tidak boleh kamu koreksi sendiri dengan melihat POB pedemuan umi jenis bahasa Indonesia boleh juga melihat handout atau kamu mengumpulkan ke Missywin juga boleh di samping ini misalkan belikan worksheet dan misalkan belikan quiz di google form ya terima kasih untuk hari ini anak-anak semoga kalian tetap semangat selalu jaga 3M menggunakan masker ketika keluar rumah mencuci tangan di air mengalir dan sabun ya dan selalu menjaga jarak sampai bertemu dengan Missywin di kesempatan lainnya mari kita akhiri dengan hamdallah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dadah semuanya sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!